Jadi, fungsi persegi ini, ini adalah direct foyer-nya. Nah, nanti tergantung besar T-nya ya. T-nya semakin besar, maka antar spektrumnya itu semakin rapat ya. Nah, ini mengulang direct foyer. Oke, nah, terus yang penting dari contoh itu apa? Kita sebetulnya menuju ke arah ide dasar dalam pengembangan foyer untuk sinyal yang aperiodik. Ya, nanti bagaimana kalau sinyal periodik itu, kita anggap limit suatu sinyal periodik di mana periodenya menuju tak terhingga. Ya. Nah, nanti bisa kita bayangkan, yang akan terjadi kira-kira, kalau periodenya tak terhingga ya, antar spektrum ini akan menjadi semakin nempel ya. Kalau T-nya menjadi semakin besar, maka jarak antar omega itu menjadi semakin nempel dan dan akhirnya representasi foyer direct-nya berubah menjadi amplopnya itu, fungsi amplopnya ini yang sin T per T ini ya, kira-kira sin yang bentuk, ini namanya bentuk sin biasanya ya, bentuk sin. fungsi sin S, C, N, C ya. Itu adalah basically sin X dibagi X atau sin PX gitu dibagi PX. Ini sering muncul dalam direct foyer ya, kalau persegi keluarnya mesti fungsi sin baik continue maupun discrete. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita mempunyai sebuah aperiodik sinyal ini, foyer mengembangkannya ini aperiodik sinyal ini dianggap dulu kayak aperiodik gitu. Yang XT itu adalah aperiodik sinyal ya, dan X topi T ini atau X tilde T itu di-generate dari XT tapi diulang-ulang dengan periode T besar ya. Maka kita peroleh direct foyer-nya sesuai dengan persamaan 4.3 Ini sudah kita jelaskan minggu lalu. Inilah foyer serisnya ya. 4.3 dan 4.4 nih. Yang mana? Yang periodik ya, yang X tilde T itu direpresentasikan dalam foyer seris. Nah. K ini bisa dituliskan ya, X tilde-nya diganti XT ya, karena nilai XT dan X tilde persis sama pada saat di dalam periodenya tersebut. Jadi jadi persamaan ini ya, persamaan ini sama dengan 4.4 tapi X ini diganti dengan X, karena di dalam integrasi min T per 2 sampai T per 2 ini sama ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan ini bisa dijadiin sampai minta hingga sampai plus hingga karena XT ini kalau dilihat gambarnya tadi di luar main T sampai plus T dia 0 ya gak ada ya nah kemudian mengamatin bentuk ini ya yang ada di dalam integral ini kita definisikan sebagai XJ omega ya nah ini nah maka AK bisa dituliskan seperti XJ omega tapi omeganya dimasukkan sama dengan K omega 0 ya ya nah disini di AK ini kan memang bersamaannya dalam integral itu K omega 0 jadi disini di 46 ini omeganya adalah K omega 0 nah 46 ini kalau kita gabung dengan persamaan 44 tinggal kita masukkan ini AK ke persamaan 44 ya 4 3 ya 46 ini kita masukkan ke 43 maka AK diganti dengan seperti XJ K omega 0 ini kita peroleh ekspresi ini kemudian karena frekuensi fundamental omega 0 itu sama dengan 2 pi per periode 2 pi per T ya maka T itu bisa diganti dengan seperti T itu bisa diganti dengan omega 0 per 2 pi jadi disini T nya diganti dengan seperti disini diganti dengan omega 0 dibagi 2 pi ya maka jadilah persamaan 47 nah kemudian T besar itu didekatkan menuju tak terhingga kalau T besar itu didekatkan menuju ke tak terhingga apa yang terjadi kalau periode T besar itu didekatkan menuju tak terhingga maka XT dan XT itu persis sama gak bisa dibedakan nah itu gagasannya Foye seperti itu lebih lanjut omega 0 nya seperti yang tadi kita jelaskan ya akan mendekati 0 ya kemudian sigma di persamaan 47 itu berubah jadi integral ya jadi persamaan ini jadi persamaan ini di mana omega 0 nya ini menjadi DW D omega itu maka jadilah persamaan 47 itu menjadi persamaan 48 ini jadi XT ini bisa dituliskan sebagai seperti integral main tahingga persa tahingga X J omega E J omega T D omega dimana X J omega ini adalah integral main tahingga sampai persa tahingga X T E pangkat J omega T D T dan ini adalah transformasi Foye yang sangat terkenal itu ya ini ya pasangan transformasi Foye X J omega itu biasanya disebut transformasi Foye dari X T kadang-kadang ditulis F gitu ya sedangkan X T itu ditulis transformasi Foye balik ya dari X J omega yang kadang-kadang ditulis pakai F-1 jadi ini adalah persamaan Foye yang sangat terkenal ini ya Foye transform Foye transform Foye transform ini demikian dasyat yang menjadi core sekali dalam bidang telekomunikasi dan banyak sekali penerapannya kita sekarang kita sekarang ngomong masalah pembagian frekuensi ya yang dibagi-bagi oleh Kominfo apa ini bahasanya dalam bahasa Foye transform Bagi-bagi oleh Jadi transformasi foyer dari sebuah sinyal tak periodik itu X j omega itu Yang saya highlight disini Ini sering disebut spektrum dari Xt atau kadang-kadang disebut spektrum frekuensi dari Xt Karena apa ya Sebetulnya Xt dan X j omega ini Karena ini ada transformasi baliknya dan ini bijektif ya Satu-satu Bisa dibuktikan kalau ini transformasi satu-satu Artinya X j omega itu sebetulnya identik dengan Xt tapi di dalam Representasi Domain frekuensi Sedangkan Xt itu adalah X j omega tapi dalam representasi domain waktu Jadi ini adalah Dua representasi untuk sinyal yang sama ya Satunya di domain waktu, satunya di domain frekuensi Makanya X j omega ini kalau karena dilihat disini ya Persamaan ini seolah-olah ditafsirkan X j omega ini adalah Spektrum frekuensi dari Xt atau spektrum Foyer spektrum dari Xt Kandungan frekuensi boleh dibilang bahwa Foyer transform dari sebuah sinyal waktu X j omega itu adalah kandungan frekuensi dari sinyal waktu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.